Sampurasun, Sampurnanya Rasa Ingsun Kembali lagi bertemu dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Yesus dibunuh karena demokrasi dan agama Yesus dibunuh karena demokrasi dan agama Tapi sebelumnya seperti biasa Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi Salam Corona, Kopi Jeng Rokona Yesus dibunuh karena demokrasi dan agama Maka jelas berarti dalam video kali ini Saya akan kembali membahas tentang dongeng atau sejarah Dengan analisa Jadi kalau bukan disalahkan sebetulnya tingkat kecerdasan manusia Itu bertingkat-tingkat ada enam Yang pertama adalah remembering Mengingat atau menghapal Itu adalah tingkat paling rendah Orang hanya menghapal ayat-ayat suci Hanya menghapal dan mengingat sejarah Misalnya Nabi Isa, Nabi Muhammad Itu tingkatannya paling rendah Nah diatasnya daripada remembering Atau mengingat Atau menghapal Adalah understanding Understanding itu adalah Mengerti Memahami Maksud dari sejarah itu apa Lalu Tingkatan diatasnya lagi Applying Mengaplikasikan Dari apa yang dipahaminya Dari apa yang dimengerti Ketika dia sudah mengerti Lalu mengaplikasikan Kalau cuma dihapal Ya percuma Seperti Anadopatuminal iman Kebersihan daripada iman Tapi kalau tidak Dimengerti Tujuannya Dari hapalan tersebut Apalagi tidak diaplikasikan Orang tidak akan bisa menganalisa Itu benar atau salah Akhirnya Orang banyak merasa Apa yang dihapalnya itu paling benar Hapalan Atau remember Itu belum bisa dikatakan Suatu kebenaran Itu baru hapalan Baru ingatan Yang lebih tinggi diatasnya adalah Bagaimana kita mengerti Maksud dari Yang tersurat tersebut Contoh misalnya sejarah Nabi Isa Maksudnya apa nih Terus diatasnya Kita mengaplikasikan Dari apa yang kita pahami Dan Lebih dari atasnya Adalah analisa Menganalisa itu lebih tinggi Karena dia Jadi mengerti ini maksudnya Kenapa begitu dulu Kenapa Nabi Musa begitu Kenapa Nabi Isa begini Kenapa Muhammad dulu begitu Diatasnya Diatasnya lagi Selain analisa Kita akan lebih mengerti lagi Akhirnya mengevaluasi Nah yang utama itu adalah Mengevaluasi diri Baru selanjutnya kita akan Menciptakan Creating Nah itu tingkatan tertinggi adalah Menciptakan Tapi ketika ujuk-ujuk orang Menciptakan Tidak mungkin Tetap saja Harus dari bawah dulu Sama seperti Musikal misalnya Pemain musik Sebelum dia mampu Menciptakan lagu Atau harmonisasi Dari sebuah musik Awalnya pasti dia Mengikuti dulu Menghapal dulu Menghapal note-note Balok Setelah itu mengerti Oh ini kunci F Sama G Digabungin Jadi hasilnya begini Terus digabungin lagi Sekunci A Dan lain sebagainya Akhirnya Meningkat dari Understanding Applying Mulai praktek Mulai itu Mencoba-coba Apa Bikin lagu Mencoba-coba Bikin sair Diatasnya lagi Analisa Dianalisa Oh ini lagunya Kayaknya enak Dengar Hasil ciptaanku Nah akhirnya Barulah Dia melahirkan Ciptaan Sesuatu Creating Dia mampu Menciptakan Jadi gak ujuk-ujuk Orang itu bisa Creating Menganalisa Ya kalau Tidak dari bawah dulu Tapi kalau Misalnya Anda Menganggap bahwa Menghapal itu Sudah final Menghapal bukan Kebenaran Itu cuma kita Memahami saja Contoh Nabi Isa Nabi Isa kan dulu Dibunuh Diburu Nah ini kan Remembering Menghapal Mengingat Semua orang Kayaknya mau Orang Islam Mau orang Kristen Kayaknya Taulah sejarah Tentang Nabi Isa Soalnya ini Udah Lumrah Udah menjadi Rahasia umum Tapi Itu cuma Remember Atau mengingat Lalu Lalu apa Yang kita Pahami Dari kisah Nabi Isa Tersebut Kenapa Nabi Isa itu Dibunuh Dan diadili Diadili oleh Masa Nah ini Ketika Tingkatannya Understanding Untuk Memahami itu Maka kita akan Mengaplikasikan Lalu selanjutnya Kita akan Menganalisa Ini Kenapa Kejadiannya Seperti itu Kenapa Begitu Sampai Pada Tingkat Kita Setelah Menganalisa Itu Kita Meneliti Ulang Mengevaluasi Apa Si yang Terjadi Pada Jaman Itu Kenapa Si Seorang Nabi Isa Yang Tidak Pernah Menyakiti Seorang Yesus Kristus Yang Ajarannya Selalu Mengasihi Kok Kenapa Bisa Diadili oleh Masa Pertama Yang Menjadi Penyebab Nabi Isa Atau Yesus Kristus Diadili Adalah Karena Pada Jaman Itu Sistem Pemerintahan Yang Digunakan Oleh Romawi Adalah Sistem Republik Bukan Sistem Kerajaan Walaupun Namanya Kaisar Roma Tapi Sistem Yang Digunakan Adalah Sistem Republik Atau Sistem Demokrasi Coba Kalau Misalnya Anda Meneliti Sejarah Roma Justru Republik Itu Dari Roma Demokrasi Itu Asalnya Dari Roma Kenapa Saya Katakan Sistem Pemerintahan Mereka Bukan Kerajaan Meskipun Dibilangnya Kaisar Kaisar Roma Tapi Sistemnya Adalah Republik Karena Di Roma Ada Yang Namanya Parlemen Ada Yang Namanya DPR Bahkan Ada Yang Namanya Partai Pemilihan Seorang Raja Itu Bukan Karena Dia Raja Tapi Dipilih Oleh Rakyat Dan Parlemen Bahkan Ada Raja Yang Digulingkan Sama Parlemen Banyak Raja Yang digulingkan Sama Parlemen Pada Zaman Roma Jadi Roma Itu Bukan Kerajaan Roma Itu Bukan Bukan Sistem Kaisar Kita Saja Menyebutnya Kaisar Kaisar Misalnya Julius Kaisar Padahal Bukan Kekaisaran Bukan Kerajaan Bukan Keratuan Tapi Republik Bukti Dari Republik Adalah Mereka Menentukan Sesuatu Berdasarkan Parlemen Berdasarkan Perundingan Bersama Makanya Zaman Itu Ada Parlemen Bahkan Zaman Itu Ada Gubernur Nah Apa Yang Terjadi Pada Zaman Nabi Isa Itu Akibat Apa Akibat Suara Terbanyak Akibat Apa Akibat Agama Karena Zaman Itu Zaman Nabi Isa Atau Zaman Yesus Kristus Sudah Ada Agama Terutama Agama Yang Mendominasi Di Israel Pada Saat Itu Adalah Agama Yahudi Nah Agama Agama Yahudi Ini Otomatis Kan Punya Penasehat Punya Ahli Kitab Punya Ra'ib Mereka Menyebutnya Rabi Rabi Itu Ibaratnya Kalau Di Islam Ustad Lah Kiai Atau Ulama Atau Habib Kalau Di Hindu Ibaratnya Sulinggih Nah Itu Mereka Punya Rabi Punya Kitab Juga Taurat Punya Agama Nah Kenapa Nabi 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 Taurat 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 Mbenci Karena Apa Karena Ahli Ahli Kitab Yahudi Atau Atau Rabi Atau Rabi Taurat Taurat Nabi 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 Bahwa Kalian Harus Berserah Diri Kepada Tuhan Nabi Isa pun Menyuruhnya Untuk Dharma Untuk Berserah Diri Kepada Tuhan Saja Bukan Kepadanya Tapi Pada Akhirnya Nabi Isa pun Dikultuskan Nah Inilah Yang Menyebab Terjadinya Kulusuhan Di Roma Saat Itu Banyak Orang Yang Akhirnya Membenci Nabi Isa Karena Ibaratnya Nabi Isa Ketika Muncul Merebut Lapaknya Para Agamawan Saat Itu Berarti Jelas Sumber Masalahnya Karena Ada Agama Terjadilah Perselisihan Waktu Itu Nah Ini Kita Bukan Hanya Menghapal Sejarah Kalau Cuman Oh Nabi Isa Dibunuh Diadili Masa Ya Kalau Cuman Begitu Aja Menghapal Begitu Remembering Ya Kita Tidak Mampu Menganalisa Yang Terpenting Dari Sejarah Itu Agar Sejarah Itu Menjadi Hikmah Menjadi Pelajaran Bagi Kita Kita Harus Sampai Mengerti Maksudnya Apa Kenapa Kejadiannya Begini Lalu Kita Menganalisa Nah Setelah Dianalisa Ternyata Permasalahan Yang Terjadi Kenapa Nabi Isa Sampai Dibunuh Dah kan Zaman Dulu Juga Banyak Nabi-Nabi Yang Dibunuh Di Israel Itu Karena Pada Zaman Itu Sudah Ada Yang Namanya Agama Dan Sistem Pemerintahannya Sistem Pemerintahan Demokrasi Atau Republik Dimana Republik Ini Mengesahkan Atau Menjadikan Hukum Kalau Banyak Suaranya Seperti Ahok Kasus Kejadian Ahok Diadili Sampai Di penjara Kalaupun Saya melihat Walaupun Saya melihat Ahok ini Sebenarnya Tidak Salah Dia Hanya Mengatakan Jangan Mau Dibodoh-bodohi Oleh Orang Yang Menggunakan Surat Al-Maida Sebagai Alat Untuk Pembodohan Bukan Berarti Menyalahkan Ayatnya Tapi Orang Yang Menggunakan Ayat Tersebut Sebagai Alat Untuk Pembodohan Karena Ukuran Ini Sekarang Banyak Dipakai Senjata Untuk Memerangi Orang Lain Nah Tapi Karena Kebencian Masa Karena Hasutan Dan Pitna Bahkan Hukum Pun Berpihak Kepada Suara Yang Banyak Akhirnya Ahok Di penjara Padahal Kalau melihat Kebenarannya Justru Menurut saya Yang benar Itu Ahok Lihat saja Orang-orang Yang mempitnah Ahok Yang menyeret Ahok Sampai ke penjara Malah Justru Banyak Terlibat Narkoba Terlibat Korupsi Dan Lain Sebagainya Orang-orang Yang membenci Dan Akhirnya Memenjarakan Ahok Malah Justru Terlibat Banyak Masalah Nah Disitu Saya melihat Demokrasi Sistem Republik Ini Mengacu Kepada Suara Banyak Coba Seandainya Zaman itu Zaman Nabi Isa itu Sistemnya Raja Kalau Raja Tidak dipengaruhi Oleh Suara banyak Raja akan Memutuskan Dengan Sendirinya Tapi karena Sistem Romawi Saat itu Republik Atau Demokrasi Bahkan Meskipun Surat-surat Dari ahli kitab Atau Para agamawan Yahudi ini Kan waktu itu Israel itu Masih di bawah Bizantium Masih di bawah Roma Ibaratnya Suriname Suriname itu kan Meskipun Negaranya di Amerika Tapi masih Di bawah Belanda Atau disebutnya Negara Persemakmuran Atau Malaysia Malaysia kan Negara Persemakmuran Inggris Saat itu pun Israel Atau Palestine itu Waktu itu Masih negara Bagian dari Roma Sehingga segala Urusan kepemerintahan Segala urusan Tentang kemasyarakatan Otomatis Berpusat kepada Roma Itu sudah Dikirimkan Surat ke Raja Raja Roma Enggak 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 mengadili Dia mengembalikan Semua hukuman itu Semua pengadilan itu Kepada Gubernur lah Kepada Israel Gubernur itu Raja kecil Yang ada disitu Yang mengurus Tapi masih cabangnya Roma Itu ibaratnya Dukta besar Atau Gubernur itu Dukta besar juga kan Disebutnya Raja kecil Nah Akhirnya diurus lah Dan Gubernur pun Tidak bisa berkutik Apa-apa Karena apa Karena waktu itu Yang membenci Nabi Isa Atau yang membenci Yesus Kristus Lebih banyak Akhirnya diputuskan Nabi Isa itu Diadili Masa Disiksa Bahkan sampai Dibunuh Di tiang Gantungan Di salim Itu karena apa sih Karena sistemnya Republik Republik itu Suara terbanyak Padahal Kalau kita melihat Secara sistem alam Hukum alam Kan jelas Tuhan mengutus Satu rosul Mengutus Satu dewa Mengutus Satu orang suci Untuk Mengubah jutaan Itu sistem raja Sistem ratu Lihat aja Semut juga Sistemnya ratu Lebah Sistemnya ratu Mengutus Satu Untuk mengubah Jutaan Nah Kalau demokrasi Atau republik Kebalik Jadi ibaratnya gini Tuhan mengutus Dua juta nabi Untuk mengubah Satu orang Kan itu mustahaya Jadi konyol Akhirnya kebenaran Itu disangka Suara banyak Ya disangka Suara kebenaran Nah sekarang Kalau kembali Ke sejarah Nabi Isa Atau sejarah Yesus Kristus Yang Yang waktu itu Suaranya terbanyak Itu adalah suara Yang membenci Nabi Isa Suara yang gak setuju Nabi Isa Karena apa Banyak kepentingan Para agamawan Para ahli kitab Yahudi Saat itu Dengan adanya Nabi Isa Lapak mereka Jadi Ilang Sebagian umatnya Jadi pindah Jadi mempercayai Nabi Isa Ini kan Marah mereka Cemburu Loh Tadinya umat Yahudi Tapi ininya umatku Kok jadi pindah Katanya Jadi mengimani Nabi Isa Nah itulah yang menyebabkan Terjadi kericuhan Dan pemerintah Tidak memberikan Keputusan tegas Malah semuanya Dikembalikan kepada Pengadilan hukum Suara terbanyak Itu demokrasi Makanya yang menyebabkan Nabi Isa mati Yang menyebabkan Nabi Isa Atau Yesus Kristus Dibunuh Adalah demokrasi Demokrasi ini bahaya Karena suara terbanyak Dianggap sebagai suara Tuhan Bagaimana suara terbanyaknya itu Setan semua Apa bisa dianggap suara Tuhan Nah sekarang di Indonesia pun Mayoritas agama itu adalah Agama Islam Di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Di Jawa itu Agama Islam Di pulau-pulau lain Kebanyakan agama Islam Nah kalau seandainya Pemerintah Hanya mengikuti Suara terbanyak Bahaya kan Sedangkan orang-orang Agama Islam Tahu sendiri Rasis Orang Mau bikin Pura saja Di Jawa Barat Gak bisa Apalagi bikin gereja Ya itu rasis Karena apa Lah kalau kita ngikutin suara terbanyak Bagaimana Indonesia Bagaimana bisa damai Bagaimana Indonesia bisa Mencapai yang namanya Bineka Tunggal Ika Kalau segala apa Hukum itu selalu Diberatkan kepada suara terbanyak Atau demokrasi Jadi pada zaman Nabi Isa Yang membuat Nabi Isa Terbunuh Yang membuat Nabi Isa Mati Adalah demokrasi Justru demokrasi itu Adalah Mematikan Dan membunuh Hati Nurani Bahkan seorang presiden Pejabat Wali kota Gubernur pun Dipilih oleh suara terbanyak Dan ketika pemilihan Kan kita tidak tahu Kotak suaranya Dipegang oleh siapa Makanya Suara terbanyak Bukan berarti Itu adalah suara Tuhan Anda kalau di terminal Di pinggir jalan Di tengah keramaian Mendengar suara banyak Apakah Anda bisa fokus Pada satu suara Nabi Isa Suara banyak itu Bising Kita tidak clear Dalam mendengar suatu suara Yang namanya suara Tuhan Justru bukan suara banyak Tapi ketika kita hening Ketika kita dharma Atau berserah diri Disitulah Ada suara Tuhan Dan bukan suara Beruntuknya getaran Jelas berarti Tunggal suaranya Bukan banyak Kalau yang banyak Justru Bagaimana Kalau yang banyak ini adalah Orang-orang yang dolim Bagaimana yang banyak ini adalah Orang-orang yang serakah Apakah kita jadi Mengikuti Mengaminkan Mengiyahkan Sama saja kita ikut campur Sekarang suara terbanyak Itu misalnya Orang-orang korupsi Orang-orang jadi pejabat Hanya karena ingin mengejar harta Lah kalau kita Mengaminkan Mendukung Ya sama saja kita Ikut serta di dalamnya Makanya Kedepannya Jangan sekali-kali Memilih Calon presiden Calon gubernur Atau apapun Karena Sebenarnya Ketika mereka jadi pun Mereka tidak akan Mengubah dirimu Kalau kamu petani Kamu mendukung Misalnya gubernur si A Si B Emang setelah dia jadi gubernur Kamu berubah gitu Jadi pengusaha Enggak Tetap saja kamu Jadi petani Kamu pedagang Terus mendukung Presiden Mendukung gubernur si A Terus si B Ya tetap saja Kamu jadi pedagang Gak mengubah Apapun Karena sistem yang ada Di Indonesia Sistem demokrasi Sistem republik Sistem republik inilah Yang akhirnya Membunuh Nabi Isa Sistem republik Atau demokrasi Itulah Yang akhirnya Membunuh Para Nabi Jadi jelas Sistem demokrasi Atau republik Tidak akan punya Ketergasan Dalam mengambil Sikap Tentang agama Makanya kenapa Di Indonesia Selalu ribut Tentang agama Ya sistem Pemerintahnya Jika-jika Jelas Segala sesuatunya Diserahkan Kepada suara terbanyak Otomatis Yang banyak Yang menang Ini kan berarti Hukumnya rimba Yang kuat Yang menang Sistem demokrasi Itu sistem binatang Sistem rimba Yang kuat Yang menang Yang mayoritas Yang menang Akhirnya Minoritas Seperti Sundawiwitan Kapitayan Kejawen Akhirnya Diem Karena apa Yang ngeberani Melawan yang banyak Karena demokrasi itu Lebih membela Yang banyak Zaman itu pun Isa kenapa Terbunuh Karena sistem Yang digunakan Pada pemerintahan Romawi Saat itu adalah Agama Sistem Republik Serepublik dengan Agama itu Klop Dan Kenapa Nabi Isa Sampai Dibenci Dibunuh Ya karena Ada agama Waktu itu Ada agama Yahudi Agama Yahudi Para Pengikutnya Para Kiainya Para Pendetanya Para Ini Ini Apa Istilahnya Rabinya Cemburu Cemburu Sosial kepada Nabi Isa Akhirnya Terjadilah Pengadilan Masa Bahkan Utusan Tuhan Yang benar Untuk Menyampaikan Kasih sayang Untuk Dharma Dan berserah Diri pada Tuhan Dibunuh Karena Demokrasi Dan Agama Makanya Kita Masih dijajah Saat ini Selama Pemerintahan Kita Masih Menggunakan Sistem Demokrasi Atau Republik Dan Selama Kita Masih Banyak Orang Yang Masih Memuja Agama Jadi Yang Dipertuhan Oleh Orang Orang Pada Saat Ini Bukanlah Tuhan Tapi Agama Padahal Agama Itu Adalah Sebuah Lembaga Agama Itu Teis Ateis Bukan Berarti Tidak Percaya Tuhan Ateis Itu Adalah Menolak Untuk Beragama Menolak Konsep Konsep Tuhan Yang Diciptakan Oleh Agama Jadi Jangan Disangka Ateis Buruk Mana Ada Ateis Menyerang Mana Ada Ateis Jadi Teroris Mana Ada Ateis Melakukan Kejahatan Kebanyakan Justru Yang Melakukan Kejahatan Ini Orang Orang Yang Panatik Beragama Di Indonesia Yang Korupsi Rata Agamanya Apa Yang Melakukan Bong Bali Satu Dua Agamanya Apa Coba Nah Kenapa Mereka Masih Kuat Ya Karena Hukum Demokrasi Itu Hukum Rimba Yang Kuat Yang Berkuasa Yang Banyak Itulah Yang Benar Katanya Apakah Suara Banyak Itu Suara Tuhan Bukan Suara Banyak Suara Tuhan Terbukti Yesus Kristus Pun Atau Nabi Isa Pun Dibunuh Dan Mati Karena Sistem Demokrasi Dan Karena Sudah Ada Agama Saat Itu Makanya Dua Hal Yang Akan Tetap Membelenggu Dan Menjajah Bangsa Kita Adalah Republik Atau Demokrasi Dan Agama Inilah Dua Penyebab Dibunuhnya Para Nabi Inilah Dua Penyebab Matinya Para Nabi Banyak Nabi-Nabi Yang Menyampaikan Kebenaran Zaman Itu Dibunuh Karena Dua Sistem Itu Satu Demokrasi Atau Republik Dua Agama Ini Pakta Pakta Itu Pak Jadi Bukan Hanya Menghapal Sejarah Nabi Isa Dengan Slok-blok Kejadiannya Tapi Kita Menganalisa Sumber Kejadian Tersebut Kenapa Itu Bisa Terjadi Ternyata Menjadi Penyebab Dibunuhnya Para Nabi Dimusuhinya Para Nabi Seperti Musa Oleh Piraun 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 Sistemnya Republik Sistemnya Demokrasi Nah Begitupun Di Zaman Modern Sekarang Nah Kita Evaluasi Dengan Zaman Sekarang Yang Menyampaikan Kebenaran Di tempat Misalnya Di Jawa Barat Rata-rata Pasti Dipersekusi Pasti Diserang Oleh Ormas Ormas Yang Mayoritas Banyak Pengikutnya Nah Jelas Itu Demokrasi Jelas Itu Hukum Rimba Seperti Binatang Yang Kuat Yang Berkuasa Itulah Demokrasi Maka Demokrasi Tidak Cocok Untuk Bangsa Indonesia Karena Kita Dalam Bangsa Indonesia Seharusnya Dipimpin Oleh Bangsawan Bukan Oleh Presiden Nah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetiaannya Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video Video Berikutnya Tapi Jangan Lupa Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Jumpa Lagi Sampu Rasul Terima Terima Sampai Sampai Terima Kami Terasa Di dalam jiwa Ini Hadimu nyata Sinamu Terani Jalan yang Penguduri Hidup kami tenang Dalam Lindunganmu Sang yang bimbing Kami Memujamu Dalam Doa suci Kami berserah Diri Dengan cinta Kasih Kau tuntul langkah Kami Oh sang yang bimbing Bekatmu Abadi Di setiap Manta Kami panggil Amu Di setiap Kesembahan Kami Hantukan Sujud Dengan Hati yang Tuntul Kami Sampaikan Bakti Oh sang yang bimbing Sekali Hidup ini Sampai Kami Memujamu Dalam Doa suci Kami berserah Tidak di atas ini, kau tuntulah ke kami Oh sang yang lidi, bergabung abadi Oh sang yang lidi, maha kasih, maha suci Dalam pelukanmu, kami terbukan namai sejati